Ya saudara, sebuah bangunan gedung sekolah dasar negeri di Gerobokan mengalami rusak berat. Satu di antaranya sudah tak dapat digunakan untuk belajar. Selain itu, bangunan gedung ruang guru TK digunakan untuk ruang belajar meskipun tidak nyaman. Mereka tetap menggunakan ruangan tersebut guna menuntut ilmu. Bangunan sekolah dasar negeri 1 Asamberudung, kecamatan Geyar, kebupaten Gerobokan, mengalami kerusakan sangat parah sejak 2016 lalu. Ada tiga ruang kelas yang mengalami kerusakan parah. Bahkan satu di antaranya sudah tidak dapat digunakan karena kondisi bangunan membahayakan para siswa. Para siswa terpaksa dipindahkan ke ruang guru Taman Kanak-Kanak yang masih satu lokasi dengan SD tersebut. Kerusakan terjadi pada konstruksi kayu penyangga dan kayu atap serta plafon gedung yang sudah nyaris ambrol. Pihak sekolah terpaksa menggunakan penyangga bambu untuk menahan konstruksi agar tidak mudah roboh. Kerusakan lainnya terjadi pada dinding ruangan yang banyak terjadi rotakan. Karena khawatir pengguna dapat roboh setiap saat sejak dua tahun lalu, pihak sekolah terpaksa memindahkan siswa ke ruang guru Taman Kanak-Kanak yang masih satu lokasi di sekolah tersebut. Selain ruang kelas tiga, kerusakan juga terdapat pada ruang kelas satu dan ruang kelas dua. Sedangkan untung dua ruang kelas tersebut masih digunakan karena tak ada alternatif ruangan lain. Terus dipindah kemana ini? Bocor terpegang. Nyaman enggak kurang sempit seperti ini? Enggak. Kalau hujan, bocor enggak? Bocor. Kita merasa was-was kalau takut apa itu gentengnya, bocor kan pelapan-pelaman sudah ini. Nanti kalau ada angin atau ada hujan kan pasti bocor. Kasian anak-anak, kita harus pindah-pindah kelasnya seperti ini. Dengan kondisi seperti ini, kita sebagai guru juga khawatir, takut. Karena kalau kelakonnya itu jatuh ke anak-anak. Pihak sekolah berharap agar pemerintah segera memperbaiki gedung sekolah yang sudah tak layak dan nyaris robo, agar kegiatan belajar-mengajar dapat berjalan dengan baik, layak, dan nyaman bagi para siswa maupun guru. Ifai Handoko, Kompos TV, Kerobokan.